Apa kabar pemirsa di rumah dan penonton di studio, jumpa lagi bersama saya di acara Kikendi. Kali ini saya ingin memperkenalkan orang-orang hebat yang mendedikasikan hidup mereka bagi kemanusiaan. Saya yakin kisah mereka akan menginspirasi Anda dan menjadi bahan perlindungan bagi kita semua. Dan di studio sudah ada Ibu Asma dan juga Pak Marzuki ya. Terima kasih, selamat datang di acara Kikendi. Ibu Asma dan Pak Marzuki, apa betul ketika terjadi tsunami di Aceh, empat anak Anda hilang? Benar, Mas. Jadi sampai sekarang mereka belum ditemukan. Belum. Baik, apa yang terjadi pada Pak Marzuki dan Ibu Asma? Ikuti dulu kisah berikut ini. Pengabdian tak kenal situasi dan kondisi di bidang medis menjadi panggilan hidup pasangan suami istri Dr. Marzuki dan bidang Asma Sulaiman. Pasangan yang berjanji sehidup semati sejak perjumpaan di Sekolah Perawatan Kesehatan Banda Aceh ini, melayani kesehatan di Banda Aceh dan sekitarnya sejak lulus sekolah. Asma Sulaiman mendedikasikan hidupnya untuk melayani kesehatan di puskesmas Desa Belang Oe dan membantu proses persalinan masyarakat secara gerilya alias door-to-door saat sang suami melanjutkan kuliah serata satu di Universitas Syahkuala Banda Aceh. Bidan Asma melakukan pelayanan persalinan bergerak ini selama sembilan tahun, hingga kemudian keduanya memutuskan untuk membuat rumah bersalin menetap pada tahun 1992. Makin meningkatnya jumlah pasien dan variasi layanan kesehatan, mendorong Dr. Marzuki dan bidan Asma mendirikan rumah sakit umum dengan dana swadaya keluarga pada tahun 2003. Hingga akhirnya, bencana menerjang setahun kemudian. Tsunami yang meluluh lantakkan seluruh sendi kehidupan di Aceh dan sekitarnya, menghancurkan rumah sakit yang mereka bangun dari Nob. Dan yang paling pedih, musibah itu telah meranggut empat orang putra-putri mereka. Namun ketegaran mereka berdua, mampu mengisihkan sementara kedukaan yang sangat dalam atas kehilangan empat buah hati mereka. Dr. Marzuki dan bidan Asma bahu-membahu untuk memberikan pertolongan tak kenal waktu bagi para korban tsunami. Sembari berusaha menirikan kembali rumah sakit untuk merawat dan mengobati korban. Kini rumah sakit permata hati telah tumbuh normal kembali. Komitmen pengabdian mereka berdua dalam melayani sepenuh hati di bidan kesehatan, menjadikan rumah sakit permata hati sebagai rujukan utama di Banda Aceh. Sebelum Anda membangun rumah sakit, jadi Ibu Asma itu jadi bidan keliling. Iya, Pak. Kenapa harus keliling dari rumah ke rumah? Mungkin... Terima kasih.